maka pada hari ini temanya adalah ASN yang profesional, kompeten, dan berbudaya oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut kita akan menata yang ada kemudian merekrut yang baru yang sesuai ketentuan dan meningkatkan kompetensi Bapak-Ibu yang sekarang kita lihat sebelum regulasi penataan tadi disampaikan Pak Seda indeks profesional selitas berdasarkan data di BKN di KUTE Kartenegara ini masih tergolong rendah sebenarnya kategori rendah itu berapa angkanya berdasarkan data yang ada pada kami ini catatannya tadi kami dapat bocorannya itu nilainya 58,31 itu masih rendah nah untuk menuju ke sana kualifikasi pendidikan tidak ada disini Pak ini sebagai pengantar saya karena adalah profesional sehingga ukuran profesional itu kayak apa sih yaitu kualifikasinya disini yang ter-input masih 19,92% kompetensinya masih 9,7% kemudian kinerjanya 23,36% disiplinnya menurut data tidak ada yang banyak melanggar disiplin ini berdasarkan data yang ada di kami oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian oleh karena kita berfokus kepada salah satu pasal 66 undang-undang tadi disampaikan oleh Pak Sedban akan menyelesaikan penataan ASN Desember 2024 nah regulasinya yang diatur di dalam undang-undang pasal 32 untuk menata tersebut jadi kebijakan perencanaan kebutuhannya jadi saat ini yang ada disampaikan Pak Sedan tadi akan ditata sesuai kebutuhan untuk mendukung visi misi tadi kalau tidak untuk mendukung visi misi maka berdasarkan prioritas nasional yang ada di KOT seperti apa jadi kesana sebenarnya jadi kebutuhan ini diselesaikan melandasakan prioritas nasional sedangkan rencana pembangunan jangka menang nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang pertama walaupun ingin kalau keuangan yang tidak ada ya sulit ditatap yang kedua bahwa kebijakan perencanaan ini merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan maka yang nomor dua kebijakannya diatur oleh keputusan menpan nomor 173 jadi bapak bisa membuka itu di google buka aja sekarang tuh keputusan menpan 173 karena itu patokannya kesana mau kemana diatur disitu kemudian yang ketiga instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan sesuai kebijakan kebutuhan pegawai ASN yang dimaksud di pasal 1 selanjutnya nah tadi saya sampaikan bapak ibu silahkan meng-download kemenpan 173 disitu ada beberapa jabatan yang akan bisa mengisi ya ya kemenpan 173 untuk mengatur penataan ASN di tahun 2024 lanjut nah isi dari kemenpan tersebut yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu guru tenaga kesehatan ya nah ini yang di lapangannya itu belum terpenuhnya kebutuhan layanan dasar karena banyak guru pada pensiun ini kenapa? karena menuju Indonesia unggul itu harus penata dasar pendidikan kesehatan ya yang kedua dalam rangka penata non-ASN yang ada di database PKN ini yang diutamakan itu dilakukan optimal ya oleh karena itu penataan tenaga non-ASN seduai dengan mandat undang-undang 20 itu adalah diselesaikan maka daerah-daerah kemarin sudah menyusun peta jabatannya kualifikasi syarat pendidikannya sesuai dengan kemenpan disamping itu Bapak Ibu kalau pegawai yang sudah bekerja dan dia non-ASN kita cukup butuh talenta-talenta Bapak Ibu punya anak baru tamat kan butuh juga untuk ikut tes kita rekrut karena mereka juga pinter-pinter nah itu dilakukan melalui CPNS sekarang ada sekolah kedinasan ada sekolah kedinasan ada CPNS ada P3K tadi disampaikan oleh moderator bahwa P3K ini diisi oleh orang yang profesional berarti dia punya salat punya pengalaman nah itu diatur sehingga para pegawai yang sudah bekerja di insansi pemerintah dia punya pengalaman disitu itulah salah satu serat P3K kemudian juga untuk mengurangi sedapat mungkin jabatan yang terdampak digital misalnya yang dulu kita di loket-loket oleh pegawai sekarang sudah digital tidak perlu berarti jabatan seperti itu tergantikan di alih kejabatan yang menjadi prioritas tujuannya apa karena sekarang semua adalah smart city semua menggunakan berbasis elektronik oleh karena itu ini bisa mengefisienkan nah inilah adalah untuk mengutang talenta digital tadi saya sudah sampaikan kalau sekarang kita sudah usianya senior ya kita berat belajar sama yang mudah-mudah karena sudah zamannya sekarang bapak ibu saya lihat tidak ada yang tidak membawa HP bahkan mungkin lebih dari satu berarti sebenarnya karena kita hidup zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang tidak digital lanjut ya nah untuk pengadaan tahun 2024 bapak ibu itu ada dua yaitu PPPK yang khusus X tenaga THK2 ini sebenarnya moderator tadi sampaikan ini sudah lama pak sudah dulu tes juga nah ini dan pegawai non-ASN yang untuk P3K kenapa karena kalau CPNS usianya 35 nah kalau bapak ibu sudah kerja usianya lebih wadahnya rumahnya mana P3K disini jadi pak saya kan bikin PNS usianya sudah tidak berpenuh nah kedua bagi CPNS adalah orang-orang yang baru tamat dan usianya memenuhi ini kebijakan pemerintah menawadai P3K dulu itu diisi sebenarnya awalnya profesional di tingkat eslon 1 tapi inilah kebijakan dari DPR dan kemudian ada undang-undang untuk mengisi jabatan itu bapak di permenpan tadi kepermenpan 173 itu ada jabatan fungsional ya itu sebanyak 273 jenis jabatan fungsional jadi dia mengisi jabatan fungsional yang kedua ada jabatan pelaksana ya itu sebanyak 222 tapi ada 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K tadi ya kerana misalnya operasional layanan operator itu ada ada di halaman lampiran bapak ibu ya kita baca disana nah oleh karena itu kategori jabatannya adalah CPNS dan P3K itu instansi pusat jadi instansi pusat ada untuk guru CPNS dan PPPK kemudian untuk instansi daerah khusus guru itu semua di PPPK tadi ya untuk guru semua PPPK karena dia sudah punya pengalaman semua usianya mungkin pengadinya lebih lama kemudian untuk kesehatan ini memang ada CPNS dan PPPK untuk instansi pusat tentu karena banyak kesehatan yang usianya masih di bawah 35 jadi dia masih bisa melamar CPNS kemudian untuk tenaga teknis nah itu ada yang bapak ibu punya famili ikutlah ini ya untuk CPNS tenaga teknis itu dibuka di instansi pusat dan daerah nah beberapa instansi pembentas wajib mengusulkan jabatan pendukung yaitu APIP nah tadi di tadi Pak Seda sampaikan untuk menjaga WTP mengelola itu adalah APIP ya ini akan didukung lanjut bapak ibu sekalian di dalam panduan ini sebenarnya memang harus ada kualifikasi pendidikan jadi kalau anda di suatu unit kualifikasi tidak sesuai jadi ditata ditempatkan dulu di unit lain yang sesuai kualifikasi pendidikan karena kebijakannya seperti ini kalau seseorang itu kualifikasi backgroundnya pendidikan sesuai pekerjaannya dia bisa dikembangkan karena dia punya ilmu dasarnya makanya salahnya kualifikasi pendidikan menurut sesuai ketentuan undang-undang jabatan fungsional dan pelaksana dari instansi pembina jadi instansi pembina itu membuat aturan tentang kualifikasi tersebut kemudian rekomendasi kualifikasi pendidikan yang disampaikan oleh instansi pembina dan instansi teknis kepada BKN itulah yang masuk di dalam sistem jadi BKN bukan menghalangi tapi instansi pembina bahwa kalau kesehatan ya pendidikan harus ini itulah yang masuk dalam sistem jadi bukan BKN akan melarang ini kalau nanti sistem tidak sesuai tidak bisa ditetapkan NIP itu juga jadi masalah makanya kualifikasi itu harus benar-benar Bapak-Ibu untuk instansi pembina kemudian instansi pemerintah dalam mengusulkan kualifikasi pendidikan mengacu pada rekomendasi kualifikasi pendidikan pada SISN jadi karena instansi sudah memasukkan di dalam sistem di cek di situ di sistem itu yang isi instansinya jadi kalau dia nanti tidak sesuai sistemnya yang menolak bukan kabit ini yang menolak sistemnya karena kita kalau tidak bekerja dengan sistem nanti ada protes ada protes susah sekarang kerja elektronik ini sistemnya tidak bisa kenapa karena instansi sudah memasukkan ini sudah syaratnya contoh kemarin bidan pendidik dari kementerian syaratnya ini BKN kok TMS sistemnya tidak bisa kami tidak bisa mengatakan jadi bukan kami yang membatalkan bukan karena memang aturan di situ jadi menteri dapat menyesuaikan dan menerap kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan pendudangan nah jadi kementerian masing-masing itu yang akan dia perkembangannya sekarang bagaimana Pak penempatannya saya pindah penempatan jadi di waktu pengajuan data kemarin itu orang sudah masuk pendidikan termasuk korean pekerjaan kemudian tempatnya makanya Pak Seder sekarang ditata tempatnya dulu kualifikasinya orang ini tempatnya di sini dulu karena memang di sistem nanti gitu oh tidak sesuai tempat dia jadi tidak akan mudah di dalam proses unit penempatan di input di SIASN jadi yang input siapa instansi daerah karena sudah menata dia input unit penempatan bagai hanya pada satuan kerja instansi pemerintah jadi tidak tidak ada swasta di sini Pak ini sekolah hanya swasta kami ini enggak bisa karena ketentuannya untuk mengisi di instansi pemerintah kalau yayasan terus melamar negeri terus Pak kami yayasan dia suruh kembali kan dulu pilihannya ini ketentuannya dia di instansi pemerintah jadi banyak guru yang tadi yayasan swasta yang daftar P3K yang ngisi pemerintah karena pemerintah kosong ya jadi unit pemerintah harus instansi pemerintah kemudian unit penempatan pegawai tidak dapat ditempatkan pada BUMN BUMD lembaga internasional sesuai peraturan yang berlaku dan badan swasta ya tidak dapat ditempatkan di swasta ini untuk menguji agar instansi pemerintah selesai lanjut nah ini contoh ya jabatan-jabatan yang ada Bapak Ibu sekalian ini adalah jabatan yang ada di yang 7 jabatan tadi sebut Pak ini yang bisa diisi P3K ya nah ini ini makanya adiknya ada SLA masuk SD masuk ya karena dia mungkin sudah bekerja ini ada di lampiran permenpan ya Bapak Ibu sekalian ini adalah 7 jenis yang bisa makanya bisa mengakomodir untuk pengelola umum operasional yang seterah lanjut semakin beberapa menit Pak pada saat ini tahapan kita sampai di mana tadi Pak Seda sampaikan sekitar seleksi itu bulan Juni itu baru yang seleksi untuk sekolah kedinasan sekolah kedinasan itu langsung CPNS ya makanya disini sudah ada tahap kemarin daerah sudah mengusulkannya itu sudah tahap 6 jadi BKN itu Pak Bupati sudah SPT GM mutlak dan menanggung anggaran sudah 0.6 ya itu BKN sudah melakukan validasi sesuai usulannya ya OPD ini pendidikannya ini jumlah orangnya sekian itu dimasukkan yang input mana dari daerah sendiri nah kami tinggal mencocokkan sesi ketentuannya ya karena sistemnya begitu nah sekarang kita adalah usaha selesai validasi dan sudah dikirim ke menpan kemarin di coaching di coaching coaching itu diberikan review ulang sebelum ditetapkan formasi ada yang bertambah disini yang bertambah ya seperti itu dari 400 di 4300 menjadi 4900 semoga supaya itu pimpinan disini akan mengakomodir sesuai dengan kentuan nah disini kita sedang rapat nanti siang ada bagaimana tindakan hasil coaching klinik dari menupan ya nah kemudian ada tetap formasi kalau nanti sudah ditetapkan formasi langsung tahap seleksi ya lanjut slide-nya nah untuk itu bersiap-siaplah kalau namanya anak mau tes mau ujian aja siap-siap apalagi mau harus siap-siap BKN bahkan hari ini ada simulasi Pak dikanrek itu daftarnya online nanti di UPT sini juga ada tapi kalau sini mau mengadakan Bapak bersurat nanti dari sana sistemnya akan dibuka untuk pelatihan simulasi silahkan disurat boleh pakai disini daripada pegawainya harus pergi artinya orang biar mengenal besok tesnya seperti apa waktunya nah rencana kebutuhan inilah yang Bapak-Ibu sebelum tahapnya rencananya Mei ini tapi pendaftaran untuk set din sudah dimulai Mei ini tapi untuk P3K nanti tunggu tahap berikutnya ya nah berdasarkan permainan inilah Menteri menetapkan dalam bentuk pertimbangan teknis dari BKE nah penyesuan rincian ini telah dilakukan waktu itu kita perpanjang 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 sampai saya dengan Pak Sedat jam 12 ke dadang WA nah itu dalam langkah untuk menata waktu tanpa kenal waktu lah saya juga selalu mohon maaf kecuali beliau tidur itu pagi-pagi sudah dijawab saya tidak lupa sebelum tidur saya WA pagi-pagi beliau sudah dijawab nah itu acara kerja sekarang mau tidak mau kolaboratif ini ya sehingga lanjut nah ini kemarin coaching ya jadi setelah BKN ditetapkan di coaching di sana ya oleh menpan dibagi ya ada rek 1 2 kemudian ada kementerian yang hadir nah ini ya inilah yang lanjut Bapak Ibu sekalian ya nah Bapak Ibu sekalian bagaimana skema seleksinya ya untuk tahun 2024 semua melakukan CATPKN itu apa biar transparan kalau CPNS itu nanti dia pakai nomor ambang nilai ambang batas passing grade tapi kalau ketiga itu rankingan gitu ya ranking dibutuhkan berapa ranking berapa ya ditarik ranking ranking dengan begitu adil saya ranking 100 yang dibutuhkan 101 ya saya masuk gitu makanya nanti Bapak Ibu kalau disini diarahkan ngelamar disini karena udah bekerja orang udah ditata ikutin dulu kebijakan kabupaten ini loh Anda ngelamarnya disini aja karena jumlahnya kan harus ngelamar kutai ngelamar di kutai kan kalau orang ditata biar selesai jangan wah ini saya mau ngelamar di kota dekat rumah ya enggak lah orang ditata ikut aja nanti arahan jadi biar selesai Pak toh Bapak Ibu tetap penempatannya juga di kutai juga kan kecuali kayak kami P3KBKN itu penempatannya bisa di Jayapura bisa di Aceh itu bedanya kalau instansi pusat nanti disebarnya setelah diterima kalau daerah kan kabupaten tersebut sebenarnya ya sejauh-jauh kabupaten Pak masih lewat darat bisa mungkin seperti itu ya nah inilah yang perlu mindset ini untuk membangun kalau kebijakan itu sudah diterapkan terus tidak mengikuti nanti enggak selesai nah oleh karena itu ada JPNS P3K P3 itu kuotanya 100% untuk yang khusus non-ASN itu silahkan diterima ya nah sehingga ini ada muncul formasi Pak bagaimana yang tidak memenuhi lowongan formasi nah ini di sini nanti ini kebijakan yang belum ada yang bawah itu akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus ini yang belum muncul tapi BKN tidak ada pendataan ulang lagi karena enggak akan selesai-selesai mendingan yang tidak masuk data udah ikut tes saja nanti petanya seperti apa kebijakan menterinya datang jadi penjelasan saya awal seperti ini sehingga mau paruh waktu dan sebagainya nanti tunggu kebijakan lanjut mungkin habis slide terakhir mungkin kalau ini sudah jelas satu menit lagi Pak satu menit lagi Pak satu menit lagi Pak oke siapa ikan sepat ikan gabus semakin cepat semakin bagus nah ini syaratnya untuk P3K adalah minimal dua tahun untuk jenjang pemula terampil mahir tapi untuk jenjang muda itu tiga tahun nah itulah makanya profesi jadi P3K diisi orang-orang yang profesional punya pengalaman yang tidak punya pengalaman mohon maaf belum bisa lanjut ya pas kan Pak